Yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara mengenai tudingan penggelapan uang perusahaan yang dilontarkan Medina Zain. Suami Zazkia Sungkar itu tak berbicara di hadapan awak media, melainkan menulis surat terbuka yang kemudian ia unggah di akun media sosial. Dalam surat tersebut, Irwan juga menulis jika perusahaannya itu milik bersama, bukan milik Medina seorang. Ia juga merinci beberapa orang yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Masih dalam surat tersebut, Irwan juga menjelaskan soal permasalahan uang sebesar 1,9 miliar yang masuk ke rekening perusahaan yang dituding Medina sebagai penggelapan. Selain itu, Irwan juga menjelaskan jika saat rapat soal pemberian fee management kepada salah satu perusahaannya itu juga berdasarkan kesepakatan yang menurutnya telah disepakati oleh Medina. Bahkan Irwan juga menepis jika uang miliaran itu bukan masuk ke kantongnya, melainkan untuk biaya gaji para karyawan. Selang beberapa hari, Medina menanggapi surat terbuka Irwan, bahwa Medina tak pernah mengaku jika usaha itu miliknya sendiri. Bahkan Medina juga menulis jika yang benar-benar menyator uang sebesar 20% itu hanya dirinya, sedangkan yang lain hanya saham kosong. Maka wajar menurutnya jika dirinya merasa dirugikan. Tak sampai di situ, Medina juga membantah jika dirinya menyetujui rapat tahun 2017. Medina juga membantah jika bukti foto itu bukan dokumentasi persetujuan rapat. Ia juga hanya meminta perusahaan itu untuk diaudit. Pas persetujuan pertama, aku tuh kan selalu bilang, aku selalu bilang bisnis is bisnis, ya kan pertemanan ya pertemanan. Tapi kan di perusahaanku emang udah biasa audit, gitu kan. Jadi, walaupun di situ aku investor, tapi kan aku ada hak kan untuk mengaudit, gitu kan. Jadi, ya sebenarnya ini urusannya, apa ya, aku dan perusahaan, gitu. Jadi, ya yang di dalam situ, ya mungkin ya karena pemilik saham di dalamnya juga ada mereka, jadi ya bermasalah dengan temen, gitu. Jadi, aku udah di situ kayak tergerasa trauma aja kerjasama-semangatnya. Tak sampai di situ, Laudia Sintia Bela juga buka suara terkait kasus dugaan penggelapan uang yang dilaporkan Medina. Bela, salah satu pemegang saham, sekaligus komisaris utama memberikan penjelasan ihwal kecurigaan Medina. Tak jauh dengan pernyataan Irwan, Bela mengatakan keputusan memberikan fee kepada salah satu perusahaan merupakan hasil kesepakatan bersama yang juga dihadiri Medina. Bela menegaskan jika Medina menyetujui rapat pada 23 Desember 2017 lalu tersebut. Dan lagi-lagi, Medina membantah dan bahkan menyindir Bela untuk memberikan keterangannya di kantor polisi. Bahwa yang diklaim Mbak LCB katanya ada rups di bulan Desember 2017, itu saya tekankan. Itu bukan RUPS. Karena RUPS harus ada undangan resmi secara tertulis minimal 14 hari sebelum diadakannya RUPS tersebut. Dan agendanya harus jelas. Dan itu semua tidak pernah ada dan tidak pernah saya terima. Alangkah baiknya Mbak LCB untuk memberi keterangan di kantor polisi karena sudah beberapa kali tidak hadir dari sebelum adanya COVID-19 ini. Ya, gitulah. Yang kelihatan di dunia maya belum tentu sama dengan dunia nyata. Ya, sudah bila kita akan juga beriksa sebagai saksi untuk melukai berkas kita. Lantas benarkah laporan Medina sudah masuk ke tahap penyidikan? Lantas benarkah Irwan hingga kini belum juga memenuhi panggilan pihak berwajib? Adakah secerca harapan untuk keduanya berdamai? Sebenarnya pengen banget damai dengan jalan tengahnya gimana deh gitu. Maksudnya aku juga gak mau ngeiniin temen sendiri sahabat. Jadi kayak mungkin disini ada mismanagement aja sih. Positive thinking aku. Mudah-mudahan mismanagement ini yang menjadi haknya aku kembali. Yang mau jadi haknya karyawan kembali. Ruang lingkup perusahaan ini diperbaiki lagi manajemennya sih. Sejauhnya kita sudah naikkan ke penyidikan ya. Jadi kita sudah panggil untuk yang bersangkutan. Namun demikian ada permohonan dari yang bersangkutan untuk ditunda terkait ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu terkait rencana bayi tabungnya itu. Ya, proses bayi tabung bersama sang istri jadi musabab Irwan gagal memenuhi panggilan pihak berwajib. Kini Irwan dan Saskia tengah menempuh program bayi tabung untuk mendapatkan sang buah hati. Namun di tengah proses panjang itu, justru Irwan kini harus tersandung kasus dengan sahabatnya sendiri, yakni Medina. Sudah mulai usaha nih, kan kemarin kan gue operasi tahun lalu, eh 2 tahun yang lalu karena gue ada endometriosis. Kita coba ya ke rumah sakit yang ada di sana yang memang terkenal IVF-nya. Udah lah, ke sana terus pas nanya-nanya ternyata oh dari biayanya lebih murah, terus nyokap gue juga maksa banget. Tapi pernah gak ribut gitu? Alhamdulillah sih gak pernah. Wish, karena sebenarnya kan itu dilanasi dari kalau misalnya ributnya keluarga itu kan harusnya dari kita sendiri juga gitu. Dan kita sendiri itu harus memang punya iman yang kuat supaya kita bisa terjaga sama hal-hal yang kurang baik lah menurut kita gitu. Kayak misalkan kalau kita punya iman gitu, ya insya Allah kita gak akan ada yang saling menyalahkan satu sama lain gitu. Insya Allah sih gak ada yang kayak gitu, karena kita yakin banget bahwasannya ya semua itu pemberian dari Allah gitu, termasuk anak gitu. Jadi kalau buat gue sih sebenarnya ya dikasih atau gak dikasih anak, itu pasti Allah punya alasan yang kuat banget buat kita gitu. Kita tinggalkan perseteruan antara Irwansyah dan Medina Zain. Di segmen selanjutnya ada sederet selebriti yang melakukan aksi sosialnya di tengah pandemi COVID-19. Temukan jawabannya hanya di Cek Fakta. Menguak fakta dibalik peristiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.